Intro Salam bahagia bagi kita semua saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada saat ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan usahakanlah yang terbaik untuk semua orang Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Thessalonica pasal yang kelima ayat yang kelima belas Berkata kepada kita Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang Sahabat yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini kita bersyukur Karena firmannya menasihkan kepada kita Sebagai makhluk, manusia yang penuh dengan kedagingan, yang penuh dengan kelemahan Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita Supaya saudara dan saya berusaha dengan maksimal Untuk berbuat baik bagi semua orang Berbuat baik untuk semua orang Karena nasihatnya jangan berbuat jahat Supaya kita melakukan yang baik Dan menjadi berkat bagi banyak orang Nasihat yang terdapat di dalam kitab Roma Pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Saudara ini merupakan satu nasihat yang sangat luar biasa Yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Agar kita melakukan yang baik Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Demikian pula apa yang dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9 Berkata kepada kita Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya tidaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Tuhan menasihatkan pada kita Orang-orang yang sudah dipanggil menjadi umat kepunyaan Allah Agar saudara dan saya Menjadi pelaku-pelaku perbuatan baik Menjadi pelaku-pelaku yang setia dan baik Agar menjadi berkat bagi banyak orang Karena apa saudara? Ketika saudara dan saya membalas kejahatan dengan kejahatan Maka tidak akan ada berhentinya Terus menerus Orang yang dilukai hatinya Berusaha untuk melukai hati orang lain Setiap orang yang merasakan dikecewakan Berupaya untuk mengecewakan kepada orang lain Nah saudara sekalian yang berbahagia Tuhan telah menasihatkan kepada kita Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang Melalui tutur kata kita Perbuatan kita dan perilaku kita Di dalam kitab Epesus Pasal yang keempat ayat yang ke-32 Tetapi tidaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus telah mengampuni kamu Dan saudara inilah yang Tuhan rindukan Kita saling memaafkan Saling mengampuni Dan tetap untuk berbuat baik Dan menjadi berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas Jermanmu ini Biarlah setiap orang yang mendengarkan Jerman ini Akan diberkatinya Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin